Pemirsa menjaga kekusukan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, seluruh aktivitas di Bali ditiadakan, termasuk aktivitas bandara Igusti Ngurah Rai yang ditutup sementara selama 24 jam. Berbeda dari hari-hari biasanya, aktivitas di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Padung Bali di Hari Raya Nyepi terpantau lengkap. Suasanya sepi terasa mulai dari pintu masuk bandara, hingga seluruh akses jalan menuju terminal domestik maupun internasional. Tidak ada aktivitas apapun di dalam areal bandara. Padahal setiap harinya, puluhan ribu penumpang, baik keberangkatan maupun kedatangan domestik, silih berganti memadati areal tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekusukan pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Kondisinya dalam kondisi off, kita matikan semua, gelap. Jadi kondisinya sudah, tidak ada penerbangan lah. Semua kru juga tidak ada, jadi pesawat-pesawat juga parkir. Oh iya, ada tambahan, kurang lebih sekitar 18 pesawat akan stay di sini. Penutupan operasional Bandara Ngurah Rai berlangsung hingga 24 jam ke depan. Berhitung mulai hari ini, pukul 6 Wita sampai dengan besok pukul 6 Wita. Walaupun operasional Bandara Ngurah Rai ditutup, pengelola tetap menyiagakan ratusan petugas maupun aparat mengantisipasi kejadian bersifat darurat. Dari Badung, Bali, Bagus Alif, High News melaporkan.